Wah kece banget nih tasnya, keliatan alami banget dengan seratnya yang rapat kayak gini Fems. Ternyata kerajinan ini terbuat dari serat kenaf lho, itu lho serat yang diambil dari bagian kulit batang pohon kenaf. Serat kenaf dipisahkan dulu dari batangnya dan dipisahkan dari serat yang menggumpal. Sekilas sih terlihat lemas dan rapuh, padahal serat kenaf ini punya tekstur yang kuat dengan warna yang mengkilat. Oh iya, warnanya juga harus dipisah-pisah biar hasil warnanya sama rata Fems. Serat kenaf yang udah didapat tinggal dianyam jadi bentuk yang diinginkan. Menganyam gak segampang namanya Fems, butuh ketelitian dan ketelatenan yang cukup. Kalau sudah dianyam, serat-serat yang masih menjuntai keluar jalur bisa dirapikan dengan cara digunting. Biar makin cantik, serat kenafnya bisa diwarnai Fems. Keren lho, sengaja pakai bahan alami biar ramah lingkungan. Air rebusan daun manggis dan kunyit bisa menghasilkan warna yang berbeda-beda. Air rebusan ini harus disaring terlebih dahulu ya Fems, kemudian digunakan untuk merendam serat kenafnya. Butuh kira-kira satu minggu untuk proses pewarnaan atau tergantung adanya sinar matahari. Jangan kaget ya Fems, kalau sudah kering tinggal dibakar. Eh, gak perlu pakai api besar. Pembakaran ini bertujuan untuk menghilangkan serat-serat yang mengganggu dan terkesan gak rapi. Untuk memastikan seratnya gak keluar, kasih lem biar merekat kuat dan mengkilat ya. Terus jemur kerajinan serat kenafnya sampai kering. Udah jadi deh. Pengen ya? Kalian harus menyiapkan kocek mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Pokoknya tergantung dari jenis dan ukurannya Fems. Fems, di Jepang dan Amerika, serat kenaf ini berfungsi sebagai lapisan dalam mobil dan kursi mobil mewah loh. So, dengan harga yang cukup tinggi, kualitasnya juga gak perlu diragukan lagi ya.